Terima kasih, kita kembali ke seksi ketiga. Kita lanjutkan materi yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi di bunuh Amerika itu ada dua universitas yang begitu terkenal dan di situ juga psikologi fungsionalis begitu berkembang, yaitu Universitas of Chicago dan Universitas of Columbia. Di Universitas Chicago ada tokoh fungsionalis yaitu John Dewey. John Dewey berkomitmen terhadap perubahan sosial dan memandang pendidikan sebagai kunci perbaikan individu dan masyarakat menjadi lebih baik. Jadi dia memandang bahwa dunia pendidikan ini dapat membawa perubahan masyarakat menjadi lebih baik. Kontribusi utama John Dewey dalam ilmu psikologi adalah dia menghasilkan sebuah buku, membuat sebuah buku yang berjudul The Reflected Art Concepts in Psychology. Kemudian ada lagi tokoh psikologi yang lain dalam fungsionalisme di Universitas of Chicago yaitu James Angel. James Angel diangkat sebagai presiden asosiasi psikologi Amerika pada tahun 1906 dan dia mempublikasikan pidato pelantikannya dengan judul Wilayah Psikologi Funksional. Murid Angel yang paling terkenal adalah pendiri behaviorisme, pendiri psikologi behaviorisme Amerika yaitu John Ward Watson. Yang disetasi John Ward Watson ini berjudul tentang pendidikan hewan, perkembangan psikis tikus putih. Jadi kita perlu tahu bahwa pada saat itu psikologi sudah mendirikan lab dan menggunakan objek-objek penelitiannya seperti tikus, simpanse, dan sebagainya untuk menghargai kode etik di dalam ilmu psikologi tidak menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Harli Card yaitu juru bicara fungsionalisme di Universitas Chicago setelah James Angel. Card menulis bukunya yang begitu berpengaruh yaitu judul Psikologi di tahun 1925. Selama Card memimpin Universitas of Chicago, Psikologi Funksional secara bertahap terserap ke dalam behaviorisme Amerika di Chicago. Jadi Card memiliki kontribusi berperan dalam peralihan fungsionalisme ke behaviorisme di benua Amerika. Kemudian di Universitas of Columbia di Amerika ada tokoh namanya James McKean Kettle. Kettle dikenal sebagai orang yang menentang keterlibatan negara Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama bersama dengan Menteri Luar Negeri William Jennings Bryan. Sehingga membuat Kettle dipecat dari Universitas of Columbia. Kettle pernah berulang kali menjadi juga seorang editor selama 32 tahun. Kettle juga mendirikan perusahaan sendiri yang bernama The Psychological Corporation untuk memasarkan alat-alat psikotest. Memasarkan alat-alat pengukuran psikologi ke masyarakat di Amerika. Tokoh fungsionalisme di Universitas Columbia yang lain ada Edward Lee Thondike. Karya awalnya tentang pembelajaran hewan dan setelah berkabung dengan Columbia Teachers College memengaruhi dirinya untuk meminati kepintaran atau inteligensi dan pengujian pada manusia. Thondike menggambarkan inteligensi atau kecerdasan manusia itu melalui pendekatan yang agak elementaristik. Dengan menekankan bahwa inteligensi terdiri dari sejumlah kemampuan. Jadi tidak hanya berpatok pada kemampuan di perkuliahan atau sekolah. Jadi inteligensi manusia itu memiliki banyak potensi-potensi yang ada di dalam jiwa manusia. Tokoh yang lainnya di Universitas Columbia yaitu Robert Woodward. Robert Woodward memiliki karya besarnya yang pertama yaitu yang berjudul Dynamic Psychology. Yang dikenal sampai sekarang dan dipergunakan sampai sekarang. Psikologi dinamis Woodward memfokustan pada motivasi. Motivasi kerja, motivasi belajar, motivasi memiliki pasangan hidup kita menggunakan dari teorinya Woodward. Menurut Woodward, seluruh rangkaian aktivitas psikologis menjadi logis, masuk akal dan utuh karena adanya rasa akan tujuan pada individu. Jadi setiap individu memiliki tujuan hidup maka dia akan menjadi satu hal yang logis. Tidak merupakan halusinasi atau khayalan semata. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam sesi terakhir ini. Terima kasih atas perhatian. Kita kembali di lain waktu. Bilai Tafiq Wadayah. Assalamualaikum Wr. Wb.